Intro Selamat pagi Bung consomma Kasus korupsi PT. Waskita Beton Prikest menjadi penjarahan kesekian pada badan usaha milik negara atau BWMN kita Sebelumnya ada sederet kasus megakorupsi BWMN yang juga pernah terjadi seperti kasus Jiwasraya, Krakatau Steel, Garuda Indonesia, hingga Asabri Terus terjadinya kasus kakap di perusahaan BWMN ini menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan Menteri BWMN Sas Erick Thohir belum cukup. Demikian krusialnya peran BUMN, maka transformasi juga harus mampu menyentuh akar persoalan yang membuat maraknya korupsi. Pemirsaan inilah editorial media Indonesia di seri ini Rabu 3 Mei 2023 dengan tema Hentikan Penjarahan BUMN bersama saya Leonasa Mosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui telepon dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Tidak korupsi ya? Insya Allah tidak. Jangan ya, dan juga bukan pejabat negara. Pada pagi ini editorial diberi judul Hentikan Penjarahan BUMN. Ini setelah kasus yang kesekian kalinya, kali ini adalah di PT Waskita Karya, ada anak perusahaannya Waskita Precast, yang diduga merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Nah, tapi ini kan sebetulnya kasus yang kesekian. Walaupun memang kasus ini baru modusnya, bagaimana ada proyek fiktif, dikatakan ada pencairan dana supply chain financing. Saya tanya ke beberapa teman, mereka juga sedang melihat apa ya ini SCF ini, ini modus baru lagi. Kalau kita melihat apakah memang BUMN ini benar-benar begitu mudahnya dibancak, dicuri, dirampok rame-rame? Leo, dalam situasi yang terkait dengan Waskita Karya khususnya, kita tidak bisa menyampingkan bahwa operasi mereka itu memang berdasarkan dari financing pihak ketiga. Jadi hutang itu bagi mereka amat sangat penting. Dari bank ya dalam kasus Waskita ini ya? Iya, dan situasi di mana kredit itu tidak bisa dimanage dengan baik, itu merupakan salah satu malapetaka. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan konstruksi plat merah ini, itu adalah sebuah BUMN yang mendapatkan penugasan yang cukup berat dari pemerintah untuk menghadirkan fasilitas publik. Sementara kita mengetahui bahwa apabila sebuah BUMN tersebut mendapatkan sebuah penugasan, pemerintah itu tidak memberikan modal di depan. Misalnya dia harus membangun sebuah ruas jalan tol, ongkosnya biayanya 10 perak gitu ya. Pemerintah tidak kasih 10 perak di depan untuk pada akhirnya mereka selesaikan. Mereka harus menyelesaikan dulu, baru setelah itu mereka menagih kepada pemerintah. Dan mereka membiaya itu dengan dana pinjaman dari pihak ketiga. Nah, situasi seperti itu merupakan salah satu hal yang amat sering dihadapi oleh BUMN-BUMN yang juga menerima penugasan. Pertamina, PLN, dan lain-lain. Yang pada dasarnya apabila tidak di manajikan baik, itu cash flow mereka akan terdampak. Nah, sekarang ada masalah lagi setelah cash flow terdampak, good governance-nya juga tidak dilaksanakan dengan baik. Direksi atau komisarisnya tidak berfungsi. Dan ini menjadi double trouble yang kita dapati dari sebuah perusahaan konstruksi yang kita hadapi di saat ini. Dan jangan-jangan ini kita akan mendapatkan sebuah fenomena baru yang akan kita lihat di perusahaan konstruksi pemerintah yang lain. Baik, kita akan bahas itu ya Mas Arief dan pemirsa inilah editorial Median. Suatu hari ini, Rabu 3 Mei 2023, hentikan penjarahan BUMN. Hentikan penjarahan BUMN Kasus korupsi PT. Waskita Beton Precast menjadi penjaraan kesekian pada BUMN kita. Sebelumnya, sederet kasus megakorupsi BUMN juga telah terjadi. Sebut saja kasus korupsi Jiwasraya yang membuat kerugian negara 16,8 triliun rupiah. Krakatau Steel, 6,9 triliun rupiah. Garuda Indonesia, 8,8 triliun rupiah. Hingga ASABRI yang merampok uang negara hingga 22,78 triliun. Kini, perkembangan penyidikan serta mengacu data BPKP ditemukan jika kasus korupsi Waskita yang terjadi 2016 sampai 2020 itu menyebabkan kerugian negara sekitar 2,5 triliun rupiah. Pada Sabtu 29 April 2023, Kejagung telah menetapkan dirut Waskita Karya Destiawan Suwarjono atau DS sebagai tersangka. Penetapan DS lagi-lagi menunjukkan pola korupsi berjemaah yang didalangi para pejabat tinggi. Sebab pada Desember lalu, anak buah DS yakni Direktur Operasi 2 Waskita Karya, Bambang Rianto, telah lebih dulu ditetapkan tersangka. Para tersangka diduga merampok uang negara dengan menyetujui pencairan dana supply chain financing atau SCF dengan dokumen pendukung palsu. Dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang sebenarnya fiktif. Terus terjadinya kasus kakap di perusahaan BUMN menunjukkan jika transformasi yang dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir, belum cukup. Kita mengapresiasi perampingan jumlah BUMN dari semula 108 entitas dirampingkan menjadi 92 entitas per Desember 2022. Kita juga mendukung untuk Erick memastikan berlanjutnya perampingan itu melalui Roadmap 2024-2034 yang pada akhirnya menargetkan 30 BUMN saja. Perampingan harus didukung karena hingga kini saja sudah mampu membuat BUMN mencatatkan laba bersih 124,7 triliun rupiah atau naik 838,2 persen dibandingkan 2020. Sementara dalam hitungan pendapatan total, BUMN kita berhasil mencapai 2.292,5 triliun rupiah pada 2021 atau naik 18,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pendapatan itu sudah mendekati APBN yang mencapai 2.500 triliun rupiah. Hal itu menunjukkan bahwa BUMN sesungguhnya telah berhasil menjalankan salah satu tujuan pendiriannya di Republik ini, yakni berperanan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian krusialnya peranan BUMN, maka transformasi juga harus mampu menyentuh akar persoalan yang membuat maraknya korupsi. Terlebih, kasus yang diungkap sangat mungkin baru sebagian dari gunung es korupsi BUMN. Hal ini sebagaimana hasil penelusuran kejagung sejak 2021 yang mensinyalir adanya 12 BUMN bermasalah. Indonesia Corruption Watch atau ICW menghitung setidaknya ada 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang terungkap sejak 2016. Dari berbagai kasus itu, aktor korupsi dari jabatan pimpinan menengah dan direktur mendominasi. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas para pejabat BUMN. Berikut juga lemahnya pengawasan. Sebab itu, transformasi yang dilakukan Menteri BUMN juga harus menyentuh perbaikan sistem pemilihan pejabat, baik menengah maupun direksi. Kementerian BUMN harus memiliki sistem yang dapat memastikan integritas yang tinggi. Hal ini tentunya harus didukung pula dengan penerapan sanksi internal yang berat dan tegas atas segala bentuk pelanggaran integritas bahkan dari hal kecil. Tidak berhenti di situ. Perombakan juga harus dilakukan pada penunjukan komisaris hingga Dewan Pengawas. Marahnya korupsi di BUMN sesungguhnya menunjukkan pula borok kinerja jajaran komisaris karena mereka juga bertanggung jawab melakukan pengawasan. Nama-nama besar dan asal lembaga kredibel nyatanya tidak menjadi jaminan sosok-sosok yang ditunjuk mampu mencegah BUMN terkait bersih dari korupsi. Lihat saja jajaran komisaris yang ada di Waskita Karya. Baik komisaris lama maupun yang baru diumumkan pada 2022 memiliki sosok dengan latar belakang kepolisian. Komisaris utama PT Waskita Karya periode 2016-2022 dijabat mantan Kapolri Jenderal Polisi atau Purnawirawan Badrodin Haiti. Sementara jabatan komisaris di era yang sama itu dipegang mantan jubir presiden yakni Fajrul Rahman. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saam Tahunan atau RUPSD pada Juni 2022, komisaris utama digantikan oleh Heru Winarko yang juga berasal dari latar belakang kepolisian dan pernah bertugas sebagai deputi penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional pada 2018 lalu. Kita tentu berharap Heru dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan sebenarnya. Para komisari semestinya sadar jika mereka harus ikut tanggung renteng akan segala borok maupun prestasi perusahaannya. Apalagi hal serupa pula yang ditekankan Presiden Jokowi melalui PP23 Garis Miring 2022 tentang perubahan atas PP45 Garis Miring 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara. Pada pasal 59 ayat 2, aturan itu berbunyi, komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya. Dengan nilai kerugian negara yang sudah jelas ada dari deretan korupsi BUMN, maka sudah semestinya PP23 Garis Miring 2022 tersebut ditegakkan sepenuhnya. Negara, dalam hal ini Menteri BUMN, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kedua jajaran itu. Kita harus memahami jika perbaikan sistem penunjukan pejabat hingga komisaris adalah bagian tidak terpisahkan dalam mendukung transformasi BUMN. Sebab efisiensi yang telah dihasilkan dari perampingan tetap akan rusak jika orang-orang bermental penjarah, justru menduduki jabatan basah. Di bagian berikut Anda bisa mengatakan pendapatan Anda terkait dengan editorial Pagi Ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan saat ini Mas Arief sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita mau bertanya dulu, kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan pengamat BUMN, Toto Pranoto. Pak Toto, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lio. Ya, Pak Toto, ini kalau mau melokalisir dulu ya kasus terakhir di Waskita Karya, itu memang ada dugaan moral hazard, niat jahat dari tersangka, dirut, atau memang ini karena tekanan penugasan supaya kemudian bisa membangun lebih banyak, karena Waskita Karya kan BUMN Karya yang banyak membangun infrastruktur, sehingga membuat akhirnya terjerumus. Kalau Anda lihat, seperti apa Pak Toto? Ya, saya melihatnya cukup ironis juga ya, karena Waskita Karya itu kan BUMN terbuka ya, artinya sisi pengawasan ya, musya lebih jauh lebih kuat, dan juga kemudian sisi governance itu akan dilihat oleh banyak pihak begitu ya, sehingga kasus ini kan terjadinya cukup panjang ya, kumulatif ya, beberapa tahun terakhir. Jadi, saya melihatnya kok dari sisi ini mekanisme pengawasan yang ada, internal maupun eksternal, kok popol semua gitu ya. Itulah, kerennya three lines of defense sama sekali nggak jalan, kemudian eksternal auditor juga tidak bisa menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dari adanya sisi korupsi ini misalnya ya. Jadi dari segi itu tentu patut dipertanyakan. Kalau kemudian pertanyaannya apakah kemudian karena banyaknya proyek yang harus dikerjakan, sehingga kemudian menimbulkan juga ya, tanda petik moral hazard seperti ini ya, itu kemungkinan bisa saja terjadi. Karena kita tahu bahwa penugasan-penugasan ke BUMN Karya ini kan masih sekali ya, dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya menduga juga bahwa apakah kemudian BUMN-BUMN Karya ini dalam target-target yang mereka harus dapatkan. Itu juga misalnya ya, mereka juga harus tanda petik menggandeng banyak pihak lainnya misalnya ya. Sehingga dalam konteks ini tentu ada hal-hal yang mereka harus kerjakan dan ya terjadilah kasus-kasus seperti ini. Pak Toto, ini kan yang tadi barusan Anda katakan istilahnya three lines of defense, sama sekali tidak jalan ya. Ini apakah benar-benar semuanya diduga ikut memaklumi di dalam kejahatan ini? Atau memang semuanya begitu tidak mampunya untuk melaksanakan fungsinya? Dewan komisaris, kemudian Dewan pengawas, lalu juga ada auditor yang mengaudit laporan keuangan, karena ini perusahaan terbuka. Kok kelihatannya ini hebat sekali ya, sampai bisa membuat proyek fiktif untuk sebuah perusahaan dengan kode saham WSKT ini atau WSBP anak usahanya. Dan ini baru ketahuan setelah 4 tahun berjalan dan baru sekarang. Itu bolong besarnya di mana Pak Toto? Iya, sebetulnya kalau menurut saya sih ini sisi kepadanya lebih banyak aspek law enforcement yang harus lebih kuat. Karena kalau saya baca reportnya, sebetulnya kan BPK juga sekitar setahun lalu atau dua tahun lalu kan sebenarnya sudah menemukan sinyal adanya kejanggalan dalam PhD WSKT ini ya. Kemudian yang terjadi kan, temuan BPK itu rekomendasinya, karena penting tidak dijalankan dengan optimal. Sehingga pencegahan BINI tidak bisa dijalankan dengan lebih awal. Jadi pertanyaannya, kalau sudah ada temuan rekomendasi perbaikan misalnya oleh auditer eksternal seperti BPK, tentunya kan harus mulai masuk, ada problem-problem yang harus diselesaikan. Tapi ini tidak tuntas penyelesaiannya ya. Sehingga kasusnya seperti berulang lagi, seperti kasus juga teraya dulu dan lain-lain. Pak Toto, kalau bicara was kita, ini BUMN karya, mengerjakan banyak proyek infrastruktur dan di lingkungan BUMN kan ada karya-karya yang lain ya, ada sekian BUMN yang lain. Lalu kalau kita memperluas dengan BUMN-BUMN yang lain yang juga banyak menerima penugasan dari pemerintah, kita yakin tidak Pak Toto, bahwa proyek fiktif ini memang hanya ada di was kita karya atau jangan-jangan ada juga di tempat-tempat lain, di BUMN lain yang kita harus cari tahu juga Pak Toto? Ya menurut saya penelitiannya bisa diperluas ya, karena harus diperhatikan juga. Ini direksi-direksi di karya ini kan muter-muter di antara mereka aja. Coba dicek. Biasanya begitu ya. Dalam beberapa tahun terakhir ya, dirutnya di sini nanti 2 tahun kemudian pindah ke dirut karya yang lain dan seterusnya. Jadi kalau praktek ini sekarang ditemukan di was kita karya, apakah juga itu terjadi di BUMN lain pada saat yang bersangkutan misalnya, menjabat di BUMN yang karya yang berbeda misalnya. Jadi menurut saya model seperti ini memang bisa diteruskan, dicek ke karya-karya yang lain sih mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau akan diteliti ya silakan saja. Pak Toto, terakhir Pak, ini yang harus bertanggung jawab apakah memang hanya tersangka dalam hal ini Oknum Direktur Utama atau memang juga harus ada bentuk pertanggung jawaban dari para pengawas ya, komisaris, Dewan Pengawas, atau bahkan di Kementerian BUMN yang juga mengawasi sektor infrastruktur ini Pak? Kalau saya formalnya kan sebetulnya mengawasi, itu kan Dewan Komisaris ya, sehingga nah nanti dalam persidangan mesti dicek apakah misalnya dalam konteks pengawasan mereka sudah berjalan cukup efektif atau tidak misalnya ya, itu harus dibuktikan. Dan minutes of meeting dari semua pertemuan pengawasan kan ada. Sehingga itu bisa menjadi alat bukti ya. Tapi kemudian secara lebih luas, sebetulnya kan pengawasan ini berlapis ya. Mereka diminta laporan setiap reguler kepada pihak Kementerian BUMN, kepada auditor, kepada macam-macam. Sehingga perlu dipertajam lagi sebetulnya apa yang terjadi dengan ekosistem pengawasan yang ada. Kenapa situasi ini terjadi. Sehingga pasti ada kebolongan-kebolongan di sana lah. Yang itu harus diperbaiki. Kalau para pihak ini Pak, misalnya katakanlah auditor Pak, mereka kan harusnya benar-benar bisa menemukan ya, kalau memang ada proyek fiktif seperti yang disangkakan di Waskita Karya ini. Kalau terbukti auditornya juga ikut tutup mata Pak, ikut bermain, itu bisa tidak diberi sanksi keras, cabut mungkin izin auditornya, atau bahkan dipidanakan juga Pak? Dalam beberapa kasus yang lainnya itu sudah terjadi ya. Kalau auditor tutup mata melakukan kelelehan, maka sanksi tegas OJK bisa langsung turun. Untuk KAP yang dianggap tanda penting kelele dalam menjalankan tugasnya. Oke. Berarti ini memang harus diperiksa lagi ya secara menyeluruh ya. BUMN-BUMN lain seperti apa pengawasannya. Semoga tidak ketemu lagi seperti yang terjadi di Waskita Karya ini. Untuk saat ini terima kasih pengamat BUMN Toto Pranoto sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pak Toto. Pagi Pak Toto. Mas Arief singkat saja. Kalau kita melihat yang terjadi sebelum kita jeda, ini benar-benar terlokalisir di Waskita Karya atau jangan-jangan juga terjadi di BUMN lain? Kalau kita lihat bahwa yang namanya penugasan pemerintah terhadap BUMN dan problem cash flow itu saya khawatir itu terjadi di berbagai macam BUMN. Tetapi moral hazardnya di BUMN-BUMN yang lain itu tidak terlalu tinggi sehingga mereka masih bisa memanage. Jadi bom waktu ada. Sehingga apabila Menteri kemarin menyatakan bahwa ini adalah pelajaran buat BUMN-BUMN yang lain ini better be dianggap sebagai suatu hal yang sangat-sangat serius buat BUMN yang lain. Pertanyaannya adalah kalau hanya pernyataan tapi tidak ada tindakan lebih lanjut itu kan menjadi pepesan kosong juga tapi kita harus tidak ada hulung mas Arief dan bisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia. Dan saat ini waktunya kita, Mas Arief, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Halo, Pak Bion. Pak Bion, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo. Bang Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bion. Silakan, Pak. Langsung saja pendapatan Anda, Pak. Baik. Terima kasih, Bang Leo, Bang Arief. Selamat pagi, Mas Pagi. Bang Leo dan Bang Arief. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bang Leo dan Bang Arief. Jadi begini, sejarah BUMN ini kan menjadi perusahaan raksasa di negeri kita, baik BUMN maupun BUMD. Persoalannya adalah mudus yang dilakukan oleh melaku korupsi adalah Pertama, mereka melakukan KKN dari akses yang ada terhadap proyek-proyek yang ada di BUMN dalam hal pembagian P terhadap proyek yang tidak ditender. Itu satu modus. Lalu yang kedua, ada privatisasi pemilik saham yang notabene berkolusi dengan kelompok-kelompok elit politik dalam rangka bagaimana memainkan peran yang ada dalam kekayaan BUMN dan BUMD kita ini. Lalu yang ketiga, ini kan ada kepentingan kelompok neolib, kelompok ekonomi kapitalis yang juga merampok wan rakyat kita di negeri ini sehingga BUMN ini menjadi tidak sehat. Itu yang pertama, Bang Leo. Lalu yang kedua, dari awal kita sering sekali bicara tentang korupsi Bang Leo, Mas Arief, jadi saya menjadi pesimis Republik kita ini akan keluar dari korupsi. Karena apa? Penegakan low enforcement. Ini hanya yang terpenting dulu. Pertama, saya minta sejakta kita ini untuk berani menuntut pada hukuman mati 2015 dan selainnya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, sering kita sampaikan lewat Metro ini mudah-mudahan rakyat Indonesia. Mari kita berkoalisi, kolaborasi untuk mengotongkibarkan bendera bahwa korupsi ini menjadi penjahat negara ini. Oke. Walaunya kuang haram gunakan. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrosi, selamat pagi. pagi. Pagi Metro, pagi Bang Leo. Saya singkat saja Bang. Ya, silahkan Pak. Ada tiga hal. Yang pertama, ini kasus waskita karya itu hampir identik dengan kasus tahun 1994, Edi Tansil. Main letter of credit dokumental itu. Nah, ini pasti banknya terlibat, terutama petugas bank. Kebetulan saya juga mantan penanganan letter of credit karena pensiunan BUMN ahli menangani LC. Ini seperti yang kedua. Yang kedua, Pak Erick Toheri belum efektif kerjanya yang menangani sebagai Menteri BUMN yang notabene perusahaan-perusahaan nilabah, oriented profit. Ini jangan dobel-dobel ketua PSSI barang itulah. Pokoknya fokus di BUMN saja itu kerjaannya segudang. Kok malah enggak asfal ketua PSSI semakin tidak fokus. Yang ketiga, yang ketiga, pejabat itu semua kembali di tatar penantaran P4 Pancasila kembali. Kalau orang tidak berpancasila itu ya walaupun apapanya radin sekalipun status hadis sekalipun ya mau korupsi. Oke. Oke itu saja. Sekali lagi Pancasila kembali. Baik. Terima kasih Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrosi ada Pak Eduard di Curup Bengkulu. Pak Eduard, selamat pagi. Selamat pagi Bu Melana. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Saya terkesan dengan apa yang dinyatakan oleh Erick Thohir di salah satu acara podcast. Bahwa dia itu pernah mau disuap oleh seorang direktur utama BUMN yang besar semilai bukan tanggung-tanggung 25 miliar katanya. Oh. Nah, itu dalam satu podcast acara kalau enggak salah berapa acara itu kalau enggak salah dia pernah menyatakan begitu. Sekarang begini, kasus korupsi waskita karya itu tidak mungkin berjalan sendiri karena ada pemasuhan dokumen-dokumen itu pasti bendaharanya kena ya macam-macam pengawasnya kena kan enggak mungkin bisa dikerjakan sendiri penerima apa bagian penerimaan barang juga kena banyak lah. Nah, kita minta ini diusut tuntas diusut tuntas jangan cuma direktur utama nilainya terlalu besar 2,7 triliun luar biasa kalau untuk mengentaskan satu provinsi aja itu sudah sudah enggak ada yang miskin lagi di provinsi itu. Nah, berharap orang-orang yang direferensikan untuk jadi direktur utama ini betul-betul orang yang punya integritas yang betul-betul punya cita-cita ingin memajukan bangsa karena dia adalah BMN adalah satu penugasan yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan program pemerintah perpanjangan tangan pemerintah. Nah, di sini walaupun memang dia bisnis-oriented atau profit-oriented tetapi yang diutamakannya hendaklah kepentingan bangsa dan negara pembangunan kepentingan bangsa dan negara ini dulu karena tugas dia adalah dia diberi penugasan dan orang-orangnya sekali lagi digaris bawahi orang-orang yang betul sudah teruji yang sudah punya integritas punya kemampuan cara manajerial punya kemampuan segala dalam segala aspek kita berharap sedih kita mendengar bahwa korupsi di pasti karya dan ini cuma puncak gunung es masih banyak perusahaan yang lain kalau dibongkar dijamin pasti banyak bukan jangan-jangan dijamin pasti contohnya kan BUMN itu asap beri sudah itu jiwa seraya semua semua kalau belum dibuktikan kan kita tidak bisa bilang ini Pak Edward masih dugaan kan Pak? ya menduga-duga tapi dijamin pasti gitu loh dijamin pasti kita lihat kehidupan para direksi-direksi ini luar biasa mereka hedonismenya luar biasa mudah-mudahanlah ini menjadi pelajaran bagi Bang Sen sehat terima kasih baik terima kasih Pak Edward di Curug Pengkulu untuk pendapat Anda selamat pagi Pak ini menarik Mas Arief karena akhirnya kan kayak tadi Pak Bion ya di Mataram Nusa Tenggara Barat mengatakan jadi sudah pesimis katanya ini jangan-jangan korupsi di mana-mana Pak Edward barusan mengatakan walaupun saya bilang masih diduga kan harus dibuktikan tapi Pak Edward bilang pasti kok itu di BUMN lain juga seperti itu karena ada beberapa oknum pejabatnya yang hedonis kalau kata Pak Edward ini kan sesuatu yang sangat buruk ya ketika image BUMN begitu rupa apa yang bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di waskita karya ini benar-benar bisa dicegah bukan hanya di BUMN karya tapi seluruh BUMN kita ya saya pikir aturan mainnya juga sekarang mungkin harus bisa ditata ulang ya pemerintah harus ikut campur turun tangan dalam hal melihat solvensi dari masing-masing BUMN tersebut karena dalam hal waskita karya yang kita lihatkan semuanya mungkin berawal dari solvensi mereka tingkat di mana mereka bisa memanage hutang yang dibandingkan dengan aset mereka sendiri dan cash flow-nya makin lama makin buruk sehingga apa yang dilakukan oleh direksi adalah gali lubang tutup lubang termasuk melakukan hal-hal yang fiktif proyek-proyek fiktif nah hal tersebut mungkin merupakan salah satu hal yang perlu ditinjau kembali oleh pemerintah dan dalam hal ini kejaksaan juga apabila mereka mau membantu BUMN adalah juga misalnya beberapa pihak khususnya swasta yang mereka memegang piutang BUMN dengan sangat-sangat tinggi juga harus ikut diperiksa karena itulah yang pada dasarnya pihak-pihak yang membuat cash flow dari perusahaan-perusahaan BUMN ini bermasalah dan saya pikir apa yang tadi disebutkan oleh Pak Toto tadi dimana law enforcement juga harus melihat jauh lebih dalam jadi mereka tidak hanya melihat ujungnya kasus tapi juga melihat apa salah satu yang menjadi penyebab kalau kita melihat Mas Arief ini kan di kasus waskita karya yang kita dengar sudah ditersangkakan itu baru direksi ya ada direktur operasional dan resiko direktur keuangan resiko lalu juga sekarang dirut pertanyaannya adalah apakah kemudian ini bisa benar-benar menyelesaikan kalau kemudian tadi Pak Toto kembali saya kutip ada tiga garis pertahanan yang harusnya sudah dilakukan di BUMN waskita karya ini kasus ini sama sekali tidak jalan Dewan Komisio Komisaris tidak berjalan Dewan Pengawas tidak berjalan lalu auditor yang kemudian memeriksa laporan keuangan karena ini juga perusahaan terbuka ternyata mungkin kan melakukan juga kongkalingkong begitu nah ini apakah kemudian cukup hanya orang-orang yang sudah kita lihat di gambar ini sudah pakai rompi pink merah jambu yang dipakai oleh Kejaksaan Agung atau memang harus cari lagi karena kalau tidak bagaimana kita memastikan bahwa BUMN yang lain ini bersih nih Mas Arief kita tidak perlu terlalu jauh untuk mengobrak abrik ya situasinya salah satu hal yang perlu dituntut pertanggung jawabannya adalah Komisaris dulu menurut saya jadi Dewan Komisaris itu harus berbicara kalau tidak berbicara harus diganti dan itu merupakan salah satu aksi nyata yang memperlihatkan bahwa ini bukan setengah-setengah dalam hal memperlihatkan peran dari Komisaris Komisaris itu harus harus bisa memberikan masukan-masukan yang baik kepada Board of Directors juga Dewan Pengawas tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat bahwa Menteri dan Pemerintah itu bisa memberikan treatment terhadap Komisaris yang pada dasarnya juga ikut bertanggung jawab kalau melihat kasus Dirut ya yang sekarang tersangka ini Mas Destiawan ini kan periode yang kedua setelah tadinya sudah diangkat begitu oleh Menteri BUMN lalu dianggap berprestasi makanya kan diangkat ulang begitu ya ditambah lagi periodenya padahal di saat bersamaan ada anak buahnya atau koleganya yang sudah ditangkap sudah tersangka ini kan artinya ada mekanisme pengawasan yang tidak berjalan bagaimana seorang yang kemudian akhirnya sekarang menjadi tersangka masih sempat diangkat pula karena dianggap berprestasi ini berarti kan pengawasan oleh BUMN-nya tidak berjalan dengan baik betul kalau kita lihat timelinenya ya Leo pada bulan Desember itu beberapa anggota Dewan Direksi Waskita itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung Desember tahun lalu ya dari mulai Direktur Keuangan Direktur Keuangan Penggantinya lalu juga Direktur Operasi itu Desember dan Pak Destiawan ini diangkat kembali itu Februari sehingga ini merupakan salah satu yang bisa jadi catatan kita semua di saat anggota Dewan Direksi Direktur Keuangan Direktur Operasi sudah jadi pesakitan apakah mungkin seorang dirut itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Direktur Keuangan dan Direktur Operasi padahal dirut itu adalah pemutus akhir kan apapun yang diambil Dewan Direksi keputusan dari dirut betul dan pada bulan Februari dia diangkat menjadi dirut lagi untuk periode yang kedua jadi ini merupakan catatan sehingga apabila sekarang Menteri menyatakan bahwa ini merupakan sebuah apa namanya peringatan untuk BWM lain BWM lain saya pikir hal itu juga harusnya terimplementasi kepada dirinya sendiri juga ke Kementeriannya ya yang kemudian memeriksa menyeleksi orang-orang yang bisa menjadi Direktur atau jadi Komisaris kalau ini kemudian benar-benar ditelusuri ya Mas Arief saya jujur khawatirnya begini karena kan BWM Karya Waskita Karya ini dan karya-karya yang lain ada Wijaya Karya Adik Karya yang lain-lain itu kan mengerjakan banyak proyek-proyek penting proyek-proyek strategis nasional salah satu yang disebut-sebut oleh apa Kementerian PUPR adalah IKN karena Waskita Karya ini juga salah satu yang mengerjakannya dan katanya sih tidak akan mengganggu tapi kan secara nyata-nyata kita mengatakan pasti ini terganggu nah bagaimana memastikan bahwa BWM-BWM ini tetap bisa melaksanakan fungsinya penugasan itu tanpa terganggu dengan kasus ini karena ini kan besar ini Direktur utamanya harus diganti nih betul sekarang mekanisme operasi dari BUMN-BUMN Karya yang pada dasarnya menjadi sebuah apa namanya organisasi dimana mereka amat sangat memikul beban dimana apa namanya proyek-proyek sarana publik infrastruktur infrastruktur dan konstruksi itu menjadi beban mereka itu harus menjadi bagian yang dilihat atau dibela oleh pemerintah dalam hal piutang-piutang mereka karena kita amat sangat familiar ya dengan bagaimana BUMN itu menagih kepada pemerintah dan pada dasarnya mereka harus pasrah dengan speed pembayaran yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini sehingga kalau misalnya kita ingin melihat bahwa proyek-proyek pembangunan itu mau kita akselerasi pemerintah juga harus memberikan prioritas dalam pembayaran terhadap mereka karena itu amat sangat bergantung pada mereka amat sangat menentukan nasib cash flow mereka dan yang saya sebut tadi kalau kejaksaan mau benar-benar berpartisipasi itu juga harus dilihat pihak-pihak lain apalagi swasta yang mempersulit tagihan-tagihan BUMN ini untuk bisa segera dibayarkan yang mempengaruhi cash flow mereka itu harus segera diusut tuntas yang saya juga heran Mas Arief sampai sekarang kita kan belum pernah mendengar ya pernyataan dari Dewan Pengawas ini Dewan Pengawas itu sampai teman saya bilang itu ada Dewan Pengawasnya tidak jangan-jangan proyeknya fiktif Dewan Pengawasnya juga fiktif katanya begitu karena kita tidak mendengar apa apa yang disampaikan oleh Dewan Pengawas pertanyaannya adalah mekanisme yang baik sebetulnya yang sudah dibangun oleh Kementerian BUMN ini bagaimana kita bisa pastikan benar-benar berfungsi karena kalau tidak jangan-jangan ada kasus lain tapi kita harus sudah dahulu Mas Arief tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih Rato Steel 6,9 Garuda 8,8 Sabri 22,8 apakah ini kemudian kasusnya memang sesederhana itu sehingga ya sudah kita percaya saja atau memang ini sesuatu yang harus sangat diseriusi karena modusnya proyek fiktif sudah 4 tahun diaudit pula dan itu bisa terjadi ini kan kebolongan atau kecolongan besar ini bagaimana Mas? fakta yang memperparah dari apa yang kita temui di waskita ini adalah bukan hanya sekedar gali lubang tutup lubang tapi moral hazardnya juga sangat-sangat kental dan karena SCF itu dicairkan untuk sebuah proyek fiktif yang tidak ada sama sekali jadi salah satu hal yang kita harus minta kita kawal adalah segera penuntasan sehingga apabila ada indikasi ke arah sana di BUMN BUMN lain ini harus segera ditangani karena ujung-ujungnya lagi saya ingin sekali menggarisbawahi program arus kas mereka karena cash flow itu merupakan salah satu hal yang amat sangat penting buat BUMN di saat mereka harus menerima proyek baru tetapi mereka tidak bisa memanage hutangnya dan mereka tetap menerima proyek-proyek penugasan tersebut lama-lama itu snowball efeknya akan menggulung dan pada akhirnya mereka jadi gagal bayar dan ujung-ujungnya kalau ditambah lagi dengan moral hazard ada unsur fraud hadirlah kasus seperti waskita karya seperti ini Dewan Pengawas itu menjadi pertanyaan juga waskita ini ada atau tidak Dewan Pengawasnya berfungsi atau tidak lalu juga beberapa kali kan kita sempat terkaget-kaget ini ketika ada nama-nama yang masuk menjadi Dewan Direksi di BUMN yang lain tentunya yang kita tidak berpikir bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang memang bekerja di bidang industri manajemen seperti ini kok bisa ya masuk ya ini kan sesuatu yang harusnya benar-benar dilihat dengan seksama jangan dilihat ada motif politik tapi kita ingin benar-benar menyehatkan BUMN-BUMN yang lain saya berharap bahwa itu adalah pernyataan bukan kepada pihak eksternal dari Pak Erick atau anak-anak buahnya tetapi juga merupakan sebuah pernyataan yang dia amat sangat percayai dan dia resapi untuk dia lakukan kepada dirinya sendiri atau kementerian dan ini merupakan salah satu hal yang mau tidak mau harus menjadi salah satu titik berat dari apa yang dia akan lakukan kenapa? karena kita tidak bisa menghindarkan bahwa faktor-faktor politik itu menjadi penghias dari bagaimana BOD dan BOC dari BUMN itu terbentuk dan itu sama sekali tidak steril kita tahu itu tetapi apabila orang-orang tersebut memang memiliki integritas memiliki kapasitas kenapa tidak terlepas dari jalurnya politik atau bukan jadi dalam hal ini apa namanya aturan main lalu moral hazard itu merupakan salah satu hal yang memang harus kita jaga dengan baik dan kita kawal bersama bentuk konkretnya apa ya Mas Arief yang dikatakan oleh Menteri BUMN ini peringatan bagi BUMN lain kalau saya berpikir ya kalau itu berhenti di pernyataan itu sama saja pepesan kosong kalau saya berharap kita sudah mulai lagi kalau di internal BUMN mungkin ya tidak usah cerita juga mungkin tapi harus dilakukan kita melihat lagi Dewan Pengawas bekerja apa tidak semuanya lalu kalau memang tidak bisa bekerja ya jangan segan-segan untuk mengganti begitu kan kalau ini kemudian tidak dilakukan kan akhirnya kita jangan-jangan nanti bisa lagi duduk di meja ini kita membicarakan oknum BUMN lain yang terjadi seperti ini bagaimana Mas Arief? ya kalau kita hari ini ingin menyatakan hentikan penjarahan kita juga harus mulai menggugah ya anggota-anggota Dewan Pengawas Dewan Komisaris mulai hari ini yang pada dasarnya mereka hanya menerima gaji tiap bulan yang jumlahnya sangat fantastis tersebut harus mulai bekerja bersuara menyuarakan berbagai macam hal kejanggalan-kejanggalan yang pada dasarnya menjadi bagian dari aksi perseroan tersebut kalau perlu kita sekarang sudah hadir pada sebuah era di mana keterbukaan lewat media sosial itu sangat-sangat tinggi kenapa tidak mereka menyuarakan itu lewat sosial medianya dan ini merupakan salah satu hal yang wajar kalau misalnya kita lihat jadi mulai hari ini para anggota komisaris yang dibayar sama tinggi mulailah bekerja dan semua pihak harus fokus bekerja ya mulai dari Dewan Komisioner Dewan Direksi Dewan Pengawas sampai di Kementerian BUMN itu tetap harus fokus pada pekerjaannya kita harapkan itu terjadi Mas Arief Suditomo terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi terima kasih Leo sehat-sehat selalu sama-sama pemirsa dengan nilai kerugian negara yang sudah jelas ada dari deretan korupsi BUMN maka sudah seharusnya PP nomor 23 garis miring 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 garis miring 2005 tentang pendirian pengurusan pengawasan dan pembubaran BUMN ditegakkan sepenuhnya perbaikan sistem penunjukan pejabat hingga komisaris adalah bagian tidak terpisahkan dalam mendukung transformasi BUMN sebab efisiensi yang telah dihasilkan dari perampingan tetap akan rusak kalau orang-orang bermental penjara justru menduduki jabatan basah saya Leonor Kamusul berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media yang bisa seperti ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga kejujuran Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi